Halo YouTube, ketemu lagi sama saya, Pilot Ngapak. Di episode kali ini, saya tidak akan mereview tentang drone. Dan kali ini, saya akan mereview tentang racing boot. Meskipun ini bukan termasuk pesawat atau drone, udah saya anggap juga sih ini karena kecepatannya bisa nyampe 45 km per jam. Jadi ini kalau misalkan driver atau nakoda-nakoda biasa ini kayaknya susah buat ngendaliin ini. Jadi si racing boot ini udah brushless, produknya Veylun. Jadi udah brushless, udah air cooling. Jadi di sini juga ada pendingin sairnya. Pendingin sair dari sini bisa ditarik, airnya dari sini masuk dan keluar bisa lewat sini. Lewat sini. Ini detailnya. Oke, mantap kan? Oke. RC ini bisa, kalau dari spesifikasinya, RC ini bisa nyampe jaraknya 150 meter. Di sini ada, 150 meter. Oke. Atau lebih ya, itu orso. Tapi jarak amanya kali 150 meter. Udah cukup lah kalau buat racing boot seukuran ini. Ukuran paling berapa meter? Sini 35 cm sampai 45 cm ini. Jadi ini udah brushless. Ntar kita, oh iya paketnya kita dapet charger. Jadi ini pelindungnya dapet 2. Ini pelindung dapet 2. Ada obeng dan grease atau pelumas. Ada kunci L juga. Ini propeller kita dapet 2 spare. Sama chargernya ini. Charger balancernya. Oke, ini untuk detail remote-nya seperti ini. Ini detail remote-nya. Bisa kita nyalain. Udah diisi sama baterai. Ini baterai nggak termasuk dalam paketan ya. Ini baterainya. Oh ini power-nya. Sorry. Ini power. Ini trimming. Trimming kendali kanan-kiri. Untuk ini kendali ini. Nah ini untuk jarak kendalinya. Jadi lebar dia si kontrol itu naku kanan-kiri. Itu bisa diatur dari remote dari sini. Kalau misalkan mau kecil berarti naku-naku kayak gini doang. Kalau misalkan lebar bisa kayak gini. Shret. Oke. Oke, jadi kita langsung buka aja. Bukanya dari sini. Ini satu. Jadi tutupnya tuh kanopnya ada dua. Satu sama dua ini. Jadi kemungkinan air masuk tuh bisa sangat terminimalisir dari dua tutup ini. Nggak kayak racing-racing buat yang lain. Biasanya kalau kita mau main. Pasti ada dilakban dulu apa gimana. Mungkin itu bisa juga dilakukan di sini untuk lebih safety-nya. Cuma ini udah sangat safety karena ini udah ada dua tutup. Ini dalemannya. Nah ini. Baterainya 3S 11,1V. 1.800 mAh. Ini udah brushless. Ini air cooling-nya seperti ini. Kita bisa ntar nyoba nyalain ya. Kita coba nyalain. Masuk. Nah ini udah kita masukin. Udah nyala ya. Udah nyala. Udah nyala. Ini detailnya seperti ini detail dalamnya. Kita tutup. Ini udah nyala. Oke. Kita coba lihat. Wow. Serem, man. Serem sekali. Wow. Sangat mengerikan. Power-nya sangat mengerikan. Ini kanan-kiri. Ini untuk nikungnya. Oh iya. Ini untuk menahan air. Jadi supaya ketika dia jalan lurus. Dia nggak akan berbelok ketika kita tidak memutar ini. Ini untuk menahan. Dan ini untuk menahan bumping-nya ya. Ada dua penahan bumping. Jadi kalau misalkan dia air kena ombak. Dia akan bisa cukup tertahan melalui ini. Satu sama dua ini. Kita lihat sepatannya seperti apa. Wow. Mengerikan sekali. Belum kita coba di air. Karena nanti kita review di airnya setelah yang satu ini. Terima kasih. Selamat menikmati.